Pembuatan Ulir dan Sweep Feature Selamat datang kembali di channel OneFutureSolution Terima kasih sudah mampir di video ini Dalam video ini kita akan membahas mengenai Pembuatan Ulir dan Sweep Feature Jadi bagaimana cara membuat ulir menggunakan Sweep Feature Untuk itu kita akan membuat model seperti ini Kita namakan model ini tenggorokan Jadi saya bisa tampilkan dulu step by stepnya Mulai dari material awal seperti ini Kemudian kita buat lubang potongnya ini Kemudian kita chamber bagian ini dan ini Serta sini Setelah itu kita tambahkan helip untuk ulirnya Kemudian barulah kita buat ulirnya Menggunakan Sweep Feature Oke kita mulai saja Kita bisa buat baru New part New part Lalu kita pastikan Ini sistemnya milimeter gram second di pojok kanan bawah Nah setelah itu kita bisa menggambar Sketch baru di right plane Di kanan right plane Lalu kita masuk ke sketch Kita gambar Sketch centerline Centerline dari titik tengah Atau titik origin seperti ini Kita geser ke kanan lurus Kemudian kita bisa escape Untuk mengakhiri komen centerline Barulah kita menggambar sketch biasa Line biasa Klik line Kita mulai dari titik origin Klik Ke atas seperti ini Klik Horizontal Klik turunkan sedikit Klik Kita bisa geser Klik Lalu naikkan sedikit Seperti ini Klik Kita bisa geser Sampai dia vertikal dengan titik ini Klik Kemudian kita tutup di titik terakhir Barulah kita bisa Escape Untuk mengakhiri komen line Kemudian kita bisa tambahkan dimensi sekarang Sampai dimension Untuk panjang totalnya Kita klik 140 Kemudian untuk panjang yang garis terakhir ini Kita masukkan 82 Kemudian untuk panjang garis awal ini Kita masukkan 16 Nah lalu kita bisa masukkan diameter Kepala ini Atau diameter awal ini Dari garis ini Ke garis center line Kita turunkan melebihi center line Supaya dia membuat dimensi diameter Kita klik diameter 16 Kemudian untuk yang ini kita klik garisnya Klik Diameter 11,8 Kemudian yang ini Kita klik garisnya 11,3 Nah disini kita bisa escape 2 kali Untuk mengakhiri smart dimension Dengan center line Oke Setelah itu Kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined Atau sketch yang sudah lengkap Kita perlu tambahkan Satu sketch profile lagi Yaitu kotak disini Untuk groove nya Kita bisa gunakan corner rectangle Corner rectangle Kita bisa menggambar disini Mulai dari titik sini Kita geser seperti ini Klik Kita escape Untuk mengakhiri corner rectangle Baru kita tambahkan smart dimension Klik Smart dimension Kita kasih disini Satu mili Lebarnya groove ini Satu mili Satu Kemudian diameter Yang paling bawah Klik Dengan center line Klik Kita geser lebih center line Yang ke bawah Klik Sepuluh mili Kemudian kita bisa escape Untuk mengakhiri dimensi center line Nah jadi disini smart dimension Masih aktif ya Cuma untuk mengakhiri dimensi center line saja Kemudian kita posisikan Antara Garis yang sebelah kanan Dari groove ini Klik Dan Garis paling kiri ini Klik Kita kasih 47,6 Oke Escape Untuk mengakhiri smart dimension Sekarang posisi groove nya sudah sesuai Dan ukuran groove nya juga sudah oke Kita bisa keluar dari skate Exit dari skate Kemudian kita bisa Revove Close or Base Nah disini kita bisa lihat Axis of revolution nya Kita mau gunakan yang Garis bantu ini Pertama kita bisa kosongkan dulu Klik kanan Clear selection Nah setelah kosong Kita pilih yang garis bantu ini Klik Klik Kemudian kita pilih Konturnya Karena disini tadi kita membuat ini Sebagai kontur Atau profil Secara utuh Jadi disini Di dalam Sketch 1 ini Ada 2 profil Yaitu profil yang pertama Dan profil groove Maka disini kita diharuskan Untuk memilih kontur Yang akan kita Revove Sebelumnya Kita bisa kosongkan Dulu checklist Dari team feature Nah lalu kita pilih Yang bagian bawah Selected Contour Setelah dia menyala Biru Barulah kita pilih Kontur Yang akan kita Revove Konturnya yang mana Yang ini Arahkan kosor ke area Konturnya Sampai dia nyala Semu merah Yang merah tua Kita klik Setelah kita klik Konturnya Atau area yang ingin kita Revove Dia menampilkan Previewnya Dan disini Dia muncul Sketch Regen 1 Jadi area ini Yang akan kita Revove Sedangkan yang ini Tidak kita Revove Jadi kita tidak perlu Mengetrim pada Sketch ini Jadi biarkan Sketch nya Auto Lalu kita bisa gunakan Select contour Untuk memilih area Yang akan kita Tambahkan Feature Semacam itu Kemudian Kita bisa klik Oke Nah disini Kita sudah mendapatkan Model utama Bodi utama Kemudian kita Buat lubang disini Kita bisa Buat Sketch baru Dari top line Klik kanan top line Kita masuk ke sketch Lalu kita normal Tuk Control 8 Kita bikin garis Bantu sekarang Center line Dari tengah sini Klik Ke Origin Kita bisa escape Kemudian Kita bisa tambahkan Circle Nah circle nya Kita mulai dari Titik tengah Center line Kita klik Dari titik tengahnya Klik Keluar Klik Kita escape Lalu baru kita Tambahkan semua dimension Untuk diameternya 6,2 Kita escape Nah jadi kita Buat center line ini Supaya kita tidak Memposisikan lubangnya Lagi Jadi kita cukup Gunakan titik tengah Dari center line ini Kemudian kita bisa Exit edit sketch Sekarang Nah sekarang kita Isometric Control 7 Nah kita gunakan Sketch lingkaran ini Untuk extruded guard Atau untuk memotong Nah kita bisa memotong Atas bawah ya Menggunakan end condition Yang true all Tembus True all board Nah ketika kita gunakan True all board Direction 2 otomatis Aktif dan True all juga End condition nya Nah disini Preview nya sudah sesuai Kita bisa ok Kemudian Setelah kita mendapatkan Lubang nya Kita bisa tambahkan Chamber 1 mili Kita bisa masuk ke Folder menu nya Fillet Kalau Chamber 1 mili Mana yang akan kita Chamber Tapi yang ini Satu Kita klik Kemudian Permukaan silindris Dari lubang ini Permukaan silindris nya Ya klik Kemudian Yang terakhir Di pojok ini Evert nya Klik tepian ini Klik Nah setelah kita memilih Ketiga item ini Atau ketiga Entities ini Kita bisa memastikan Chamber nya Satu mili Angel distance Dan kita bisa klik Ok sekarang Barulah kita membuat Diameter dari Ulir kita Pada video sebelumnya Harus membuat Lingkaran terlebih dahulu Untuk membuat delete Maka kita akan membuat Lingkaran terlebih dahulu Di Permukaan kecil ini Jadi kita klik kanan Permukaan datar Dari ekor ini Lalu kita masuk Ke sketch sekarang Setelah kita masuk Sketch Kita bisa Normal tool Enter 8 Lalu kita bisa Klik circle Kita buat dari Origin Klik Keluar Klik Kita bisa escape Tambahkan Smart Dimension 12 Kita bisa escape Untuk mengakili Smart Dimension Kemudian Kita exit Edit sketch Jadi kita bisa Tampilkan isometrik Atau putar Saya cukup putar Seperti ini Kita bisa escape Untuk membebaskan Pilihan ini Kemudian Setelah kita membuat Lingkaran dasarnya Kita akan membuat Helic nya Jadi disini Diameter 12 Kita akan membuat M12 Kemudian kita bisa Masuk ke Features Lalu Goal Lalu pilih yang Helic and Spiral Untuk membuat Helic Setelah itu Kita pilih Yaitu yang ini Kita klik Sketch lingkaran ini Kita klik Nah barulah Kita tentukan Spek Helic nya Disini define by Kita pilih yang Height and Pitch Height and Pitch Constance Pitch Untuk Ketinggian nya Kita bisa masukkan 82,7 Kita bisa enter Untuk melihat Preview nya Kemudian Untuk Pitch nya Kita masukkan 1,5 Jadi untuk jarak Pitch nya 1,5 Oke Setelah itu Kalau kita lihat Dia Helic nya Kesini Padahal kita maunya Helic kesini Jadi kita tinggal Barik saja Menggunakan Reverse Direction Reverse Direction Kita centang Oke Pastikan Start Angel nya 0 Dan Clock Wix Atau searah Jarum jam Putarannya Setelah ini semua Kita pastikan Oke Kita bisa klik Oke disini Kalau kita bisa Lihat disini Titik awalnya Dari Helic Dis sebelah sini Setelah kita Menggambar Helic Sebagai lintasan Suat di kita Kita bisa menggambar Sketch Profile nya Kalau kita lihat Disini Titik awal Dari Helic Disini Lalu kita harus Mencari plane Yang menempel Di titik ini Dan tegak lurus Terhadap Garis Helic Front plane Tidak memungkinkan Nah disini Kalau red plane Dia tidak memungkinkan Karena dia tidak Menempel Di titiknya Yang paling memungkinkan Adalah Top plane Kita lihat Dia Titiknya ini Nempel Di top plane Oke kita buat saja Sketch baru Di top plane Klik kanan Top plane Lalu kita aktifkan Sketch Kita normal Itu Control 8 Nah titik awalnya Kan disini Jadi kita bisa Buat Line Aktifkan Command Line Kita bisa Menggambar Di area bebas dulu Klik seperti ini Lurus Vertical Klik Kita buat Garis miring Lalu kita bisa Escape Kemudian Kita pilih Dua garis ini Satu Jangan lupa Tekan Dandang Control Dua Lepaskan Control Kita pilih Equal Lalu kita bisa Escape Kemudian Barulah kita Tambahkan Dimensi Untuk Lebarnya 1,4 Untuk Sudutnya 60 Kemudian Kita bisa Escape Untuk mengakhiri Smart Dimension Setelah Setelah mendapatkan Bentukan Profile Ini Dan juga Dimensinya Barulah kita Menentukan Posisinya Kita memposisikan Titik ini Menempel Di helik Seperti pada Video sebelumnya Untuk memposisikan Titik dari Skate Yang berbeda Kita bisa Menggunakan Relation Pierce Jadi kita Kita bisa Klik Titiknya Lalu Kita bisa Tekan Dan Tahan Control Lalu Pilih Garis Helik Ini Garis Helik Kita klik Lalu Lepaskan Control Kita pilih Pierce Kita bisa Escape Untuk Membebaskan Pilihan Ini Setelah Kita Tambahkan Pilihan Pierce Dia Posisinya Sudah Big Dan Skate Kita Sudah Fully Defined Untuk Profilenya Kita Bisa Keluar Dari Skate Sekarang Exit Skate Kemudian Kita Control 7 Untuk Tampilan Isometrik Disini Kita Akan Menggunakan Sweep Bukan Sweep Yang Ini Tapi Kita Menggunakan Sweep Cut Untuk Memotong Kita Bisa Bebaskan Dulu Pilihan Ini Kita Bisa Escape Oke Kemudian Kita Bisa Aktifkan Sweep Cut Sweep Cut Sama Pilihannya Seperti Sweep Or Bist Cuma Bedanya Dia Memotong Saja Disini Pilihan Pertama Kita Klik Segitiga Ini Kemudian Pilihan Kedua Path Atau Lintasannya Lintasannya Tentunya Yang Helix Kita Klik Yang Garis Helix Ini Oke Setelah Preview Muncul Seperti Ini Kita Bisa Oke Disini Sudah Terbentuk Ulirnya Kita Bisa Sembunyikan Helix Ini Jadi Supaya Tidak Mengganggu Klik Kanan Di Helix End Spiral Atau Spiral Ini Lalu Hide Disini Kita Membawakan Model Polar Kita Kita Bisa Save Lalu Kita Namakan Penggorokan Lalu Kita Save Terima Saya Rasa Cukup Untuk Matri Pada Video Pada Ini Apabila Ada Teman Teman Yang Ingin Menyangga Atau Berkomentar Atau Mau Sharing Ilmu Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di Bawah Terima 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 Kasih Sudah Nonton Video Ini Apabila Teman Teman Rasa Video Ini Bermanfaat Bagi Teman Teman Atau Yang Lain Terima Kasih Sudah Dis Share Dan Terima Kasih Sudah Disubscribe Untuk Channel What Future Solution Sampai Jumpa Di Video Berikutnya